Haplo-haplo yang lainnya, apalagi haplo-J, nutupan buah, itu lebih fokus pada bagaimana mempersiapkan diri untuk bertemu Allah dengan penuh kemuliaan. Haplo-J itu gak terlalu penting apakah ada Youtube, apakah ada Facebook. Haplo-G itu enggak. Bagaimana dia menciptakan surga di dunia ini, maka dengan bagaimana dia menciptakan surga di dunia ini, mereka berpikir sangat serius untuk menciptakan media-media di mana mereka untuk menikmati kebahagiaan di dunia ini secara penuh. Karena mereka tidak percaya kalau mereka akan mati itu nanti ketika mati itu akan masuk neraka atau masuk surga. Nah jadi, ini HP, live streaming, itu dari Haplo-G. Dari Haplo-G, Haplo-G yang telah menciptakan teknologi-teknologi, sebenarnya mereka sendiri yang membuka diri mereka sendiri. Inilah dinamika kehidupan umat manusia. Yang baik G maupun J, O, K, R itu berasal dari Nabi Adam AS. Tapi kenapa dari nutbah-mubuah Adam, ini melahirkan ahlak-ahlak yang berbeda-beda. Kemudian, mengerucut, mengkristal, menjadi ciri-ciri ahlak dari haplo-haplo tertentu. Ini adalah rahasia ilahi. Nah, yang mungkin sudah tidak bisa lagi untuk berubah, untuk sampai kiamat nanti. Tinggal cara merubahnya adalah cara berpikir kita, cara rasa kita, dalam menyikapi realitas yang ada, sehingga kita bisa terselamatkan daripada lorong-lorong yang telah disiapkan Tuhan ini. Ini lorong ke surga, ini lorong neraka, ini nutbah-mubuah, ini dajjal. Tinggal bagaimana yang haplo-haplo yang lain ini, potensi besar kemungkinan dia akan masuk ke surganya banyak. Akan menjadi ahli-ahli Imam Mahdi di masa depan, tentara-tentara Mahdi itu lebih banyak. Jangan sampai potensi besar itu pun melenceng, sehingga dia bisa ke dajjal ini. Nah, dari yang dajjal potensi besar, haplo-ge yang potensi besarnya adalah dajjal. Bagaimana dia bisa nganceleng ke haplo nutbah-mubuah itu? Nah, ini adalah perjuangan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak.